Hai teman-teman balik lagi bersama saya di belajar trading crypto pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah strategi analisa teknikal yang menurut saya sederhana dan bisa membantu saya dalam trading ya teknik ini sebenarnya sederhana cuman menentukan area key level supply dan demand gitu karena dengan metode ini kita bisa tahu dimana para buyer atau seller masuk seperti itu ya dengan beberapa clue kita bisa setidaknya memprojeksikan harga akan kemana dan memprojeksikan kira-kira dimana seller masuk atau dimana para buyer masuk seperti itu Nah sekarang kita mencoba ya dan ini bisa diaplikasikan di timeframe satu jam biasanya saya menggunakan timeframe satu jam karena satu jam itu memiliki sinyal yang sudah cukup kuat ya temen-temen ya dia memiliki sinyal yang cukup kuat sehingga konfirmasinya itu bisa termasuk valid lah gitu oke kita coba ya temen-temen area ini merupakan area key level kita bisa tarik ke sebelah sini nah kita lihat ini area ini merupakan dimana seller masuk ya jadi setiap masuk ke area ini dia langsung di reject ini juga langsung di reject gitu cuman bagaimana kita entry nah untuk entry tentunya pertama-tama kita harus menggambar dulu key levelnya kemudian baru kita menunggu yang namanya konfirmasi konfirmasi ini rejection ya kita harus menunggu konfirmasi rejection yang valid begitu sekarang menurut saya di sini belum belum ada ya belum ada konfirmasi rejection kita tunggu dulu nah sebenarnya ini sudah mulai ya konfirmasi rejeksi nya kalau misalkan teman-teman merupakan agresif trader teman-teman setiap ada key level teman-teman bisa langsung pasang sell position atau buy position ya dengan stop loss di atas areanya begitu misalkan seperti ini misalkan tadi teman-teman masuk di sini di area ke level ini kemudian stop loss nya teman-teman taro atasnya kemudian teman-teman tinggal tentukan targetnya sampai berapa begitu kalau misalkan teman-teman mencari satu banding dua atau satu banding tiga nah berarti teman-teman sudah mendapatkan profit ya nanti tinggal teman-teman bagaimana konfirmasi untuk melakukan tradingnya begitu sekarang kita coba lagi nah pada saat ini dia melakukan rejection Nah kita juga bisa melihat key level ya key level lagi di sekitar area sini gitu kalau misalkan dia masuk ke area sini nah teman-teman bisa mulai melirik ya kalau teman-teman agresif mungkin bisa teman-teman langsung pasang sell limit di sini begitu tapi kalau misalkan teman-teman tidak begitu agresif teman-teman bisa tunggu dulu dia masuk area sini kemudian tunggu reaksinya kalau misalkan ada rejection baru teman-teman mulai menangkan entry seperti itu ya nah press sudah datang kembali ke area key level ini ya kalau misalkan dia berhasil tembus dan close di atas area ini berarti kemungkinan dia akan retest lagi di area key level yang di atasnya tapi kalau dia gagal nah berarti dia akan turun makanya kita perlu yang namanya konfirmasi sebenarnya teman-teman gitu kita ekspektasikan kalau misalkan dia turun berarti dia akan mencari key level yang ada di bawah ini karena disini kita lihat juga ada ya key level atau rejection ya dis rejection area rejection disini kita lihat pelabur kecil nah tapi ini cukup memberikan dampak ya teman-teman ya dia di reject disini langsung naik seperti itu sekarang kita coba cek lagi nah dia dia jebol area key level ini kita tinggal kita tunggu konfirmasi close dan retest nah seperti ini teman-teman ya nah tadi dia sudah candle hijau ini dia sudah close kemudian candle berikutnya juga sempet retest ke area ini ya walaupun tidak banyak tapi dia saya retest di sebentar kemudian harga langsung lonceng ke atas seperti itu nah ini dia belum nyentuh tapi dari ada rejection ya kadang case-case seperti itu juga bisa terjadi teman-teman ya belum belum nyentuh banget area key levelnya dia sudah bisa turun atau naik seperti itu ini kembali lagi ya di sini key level kita gambar lagi tadi nah dia dia retest lagi sini sekali kemudian sekarang di retest lagi ya walaupun ini key level yang kecil kelihatannya kecil area nya cuman dia bisa menerbangkan harga sampai sejauh ini ya teman-teman lihat ya nah dia bisa menerbangkan harga sampai sejauh ini gitu nah lihat ya jadi ini area ini walaupun kecil tapi dia kuat seperti itu ya kedua juga dia berhasil menerbangkan harga sampai sejauh sejauh ini gitu nah test test nah kemudian dia balik lagi ke area ini nah apakah dia akan terbang lagi nah itu juga tergantungan teman-teman mengambil konfirmasinya begitu kalau misalkan dia nggak berhasil jebol area ini kemudian di hari dia di reject ke atas dan kemudian close dan ada candle rejection nah teman-teman mungkin bisa entry masih belum melakukan close di bawah area ini gitu cuman ada potensi dia untuk turun gitu kalau misalkan dia close di bawah area ini teman-teman bisa ambil untuk pasang sel gitu belum nah ini ya tapi dia sudah close berarti kemungkinan besar dia akan turun cuman kendalanya adalah dia juga akan mencoba untuk meritesh di area ini tuh kalau seperti ini biasanya market akan continue turun ya karena seperti ini juga kita lihat push dari seller tuh besar sekali ya dan key level ini tidak berhasil menurunkan harga jauh sampai ke atas cuman sedikit langsung di banting lagi oleh seller jadi kemungkinan besar disini akan terjadi penurunan jadi kita akan coba pasang posisi sell dengan stop loss ya sini kemudian target kita di sini satu banding satu setengah ya ada konfirmasi ya lihat dua candle merah besar ini merupakan konfirmasi gitu bahkan dari dua candle sebelumnya aja kita bisa melihat adanya konfirmasi karena ada dorongan yang kuat dari para seller seperti itu besar candle besar candle besar kemudian candle merah lagi jadi kita bisa pasang posisi entry tadi langsung ditargetkan di key level yang ada di bawah sini yang saya sudah gambar tadi ya oke teman-teman mungkin segitu dulu ya materi key level kita hari ini ini sebagai pembukaannya aja kalau misalkan teman-teman masih pengen tahu lagi tentang area key level silahkan komen di kolom komentar saya akan buatkan video video lanjutan tentang strategi analisa teknikal menggunakan key level yang bisa diterapkan di cryptocurrency atau dimanapun ya di forex bisa ini saham juga bisa gitu yang jelas ini area key level yang kita mencari area dimana seller dan buyer masuk selitian thank you sampai ketemu lagi di video video berikutnya